Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak-banyak Bahwa kalian semua yang dah support channel saya Yang dah senantiasa Bagi link ke Instagram saya Dekat kolom komentar juga Sebab dengan sokongan Daripada kawan-kawan Saya boleh buat video sesuai Dengan apa yang kawan-kawan harapkan Macam itulah Nah disini orang ramai Berasa cuba tetap Oke jasad ni Aziz Jadi ini dari channel Kini TV Jadi disini berkenaan dengan Ulama besar Malaysia Allah yarham ni Aziz Jadi terlebih dahulu Sebelum memulai video ini Saya mengajak kepada Diri saya sendiri Dan juga kawan-kawan sekalian yang tengok ni Untuk membacakan Ummul Furqan bersama Dihadiahkan kepada ulama kita Iaitu Almarhum ni Aziz ni Ada hadis ni Yahubikul niyatin saliha Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladzallin Amin Oke guys mari kita bersama-sama Tengok video daripada Kini TV channel ini Let's go Masya Allah Allahu Akbar La ilaha illallah Ya Allah ramai sangat Guys Masya Allah La ilaha illallah Allahu Akbar Akankah kita macam ni nanti guys Kita tak tahu kan Semoga ramai orang yang mendoakan kita Allah Semua ada semua Semua ramai datang Allahu Akbar Allahu Akbar Allah La ilaha illallah Seorang ulama' yang memang Masya Allah Semua mesti nak pegang Allahu Akbar Ya Allah Allah Masya Allah Guys kita nampak dekat sini guys Tanah kubur dia macam luas sangat tau Eh Kejap Kalau dekat Malaysia tu berapa ukuran ni Haa Kat sini kan Satu kali dua Tapi saya tengok daripada video ni Kita nampak memang luas sangat tau Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Eh kita nampak macam luas tau guys Kita Matam telanjang ni Kita tengok Kuburan Ataupun yang lahat ni Masya Allah Allahu Akbar Eh Kalau samalah Satu kali Dua Mesti kan Kita tengok macam sempit lah Tapi kat sini kita tengok macam luas sangat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Ramai sangat yang datang ni guys Allahu Akbar Ni kita Insya Allah Bakal mayit semua ni kan Bakal mati kita semua ni Kita tengok macam ni Agar kita ingat bahasanya Betapa Ya Betapa Cepat Waktu Apabila kita dah mati tu Kalau kita hidup ni Mungkin kita macam Haa Bolehlah kita buat apa-apa Masih memikirkan dunia macam tu Akan tapi ketika kita dah Sakit Ataupun tak sakit Lepas tu Ruh Di dalam jiwa kita Diambil oleh Allah SWT Maka Tak ada apa-apa Tak ada apa-apa Yang ikut dengan kita Kecuali amal perbuatan kita Allahu Akbar Kalau macam Ni Aziz ni Insya Allah Amal dia Masya Allah Allahu Akbar Semoga kita dapat eh Barakah daripada Tuan Guru Ni Aziz ni Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Nampak luas guys Kita tengok tu Nampak luas ni Allahu Akbar Oke guys Sudah selesai videonya Allahu Akbar Kita tengok eh Barusan Ya Allah Kita semua ni Akan mati tau Apa yang kita dah siapkan Apa yang kita perbuat Sekarang ni Daripada kemarin-kemarin Ya kan Apa yang telah kita perbuat Apakah amal baik yang banyak Atau amal buruk Yang telah kita perbuat Dengan banyak-banyak Kita kena melihat Masa lalu kita Apakah masa lalu kita Ni penuh dengan kebaikan Atau penuh dengan Keburukan-keburukan Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu Perbanyaklah istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila kejelekan-kejelekan Ataupun keburukan-keburukan Yang telah kita perbuat Apabila kebaikan-kebaikan Maka tetaplah berdoa Agar supaya kebaikan itu Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Allah guys Tak tahulah apabila Saya nanti dah Mati kan Dah meninggal dunia ni Apakah akan ramai Orang yang mendoakan saya Atau Apakah Akan ada orang yang Ingat kepada saya Semugalah Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan akhir Hayat kita Bikawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah SAW Apabila akhir hayat kita Mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dakhlal jannah Akan masuk surga Maka daripada itu Kita berdoa Senantiasa kepada Allah Selepas solat Kita baca zikir Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Lepas tu kita angkat Angkat tangan kita Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Minta ampun kepada Allah Atas diri kita Dan juga Kedua orang tua kita Sanat saudara mara kita Dan semua Lepas tu kita meminta Kepada Allah Agar kita dimatikan Dalam keadaan Khusnul Khatimah Lepas tu Kita berdoa Apa yang kita Nak kan Nak perlukan Macam tu Mungkin kesihatan Semualah Kita kena berdoa Macam tu Dan kita tutup Dengan salawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lepas tu Amin Ok guys Saya nak baca Komentar daripada Netizen yang ada Dekat video ni Ada 142 komentar Tapi Takkanlah Saya baca semua kan Baca yang Atas-atas sahajalah Semoga Allah Merahmati Tuan Guru Nik Aziz Nikmat Dan memasukkan beliau Di kalangan Hambah-hambah Yang beriman Dan salih Amin Terharu saya tengok Tok Guru Amat disayangi Dan sanjung kehidupan Sederhana beliau Betul lah Hidup sederhana Yang penting tu Iman kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila Seseorang itu Salih dan beriman InsyaAllah Kehidupannya akan Sederhana Tidak menyembongkan diri Dan senantiasa bersyukur Atas apa yang Allah berikan Kepadanya InsyaAllah Seperti itu Sedih rasa Bila Tuan Guru Nik Aziz meninggal Semoga Rah Tuk Guru Ditempatkan Bersama para Awliya Dan wali-wali Allah Sayang Tuk Guru Forever Allahu Akbar Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Semoga Menambah keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ingat bahwasannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengingat kematian Di dalam Sehari 20 kali Apabila kita Dah ingat mati InsyaAllah 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 Dosa-dosa kita Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab kalau kita Ingat mati Pastilah kita Akan memikirkan Bekalan kita Untuk hari Akhir Untuk Diawmul Qiyamah Nanti Tak hanya memikirkan Dunia saja Tapi akhirat Yang kita fikirkan InsyaAllah Maka daripada itu Saya mengajak diri saya Dan juga Kawan-kawan semua Untuk senantiasa Taat beribadah Jauhi apa yang Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan lakukan Apa yang Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang disunahkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terima kasih Dah tengok video ini Sampai selesai Saya pembina untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh